Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua adalah klasifikasi 5 kingdom Nah, kita langsung saja untuk materi bagian pertama yaitu tentang klasifikasi makhluk Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan sebutkan dulu tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alam Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan tanaman Mengidentifikasi benda-benda di sekitar Silahkan kalian perhatikan gambar-gambar berikut Pada saya mulai dari pojok kiri atas, disitu ada gambar tanaman Kemudian ada gambar orang utan, ada gambar helikopter, ada gambar burung, ada gambar bola, ada gambar tas, dan ada gambar ban mobil Masing-masing benda-benda ini pula ciri-ciri yang bisa kita sebutkan Silahkan kalian amati ciri-ciri ini Apakah ciri-ciri dari benda-benda ini sama? Disini adalah tugas satu Silahkan kalian salin tabil ini di dalam buku kalian Kemudian kalian bubuhkan atau beri tanda jentang pada ciri-ciri benda yang sesuai Dari benda-benda yang kamu amati pada slide sebelumnya Disitu terdapat ada tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter, tumbuhan, orang utan, dan burung Apakah benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri benda yang tertulis di bagian kiri? Jika memiliki, maka berilah tanda jentang Kalau tidak, silahkan beri tanda strip Tugas ini dikerjakan di buku tulis ya, anak-anak Silahkan kamu salin tabilnya Contoh, disitu ada benda tas Apakah tas bergerak? Jika iya, maka beri tanda jentang pada kotaknya Kalau tidak, silahkan beri tanda strip Tas tidak bisa bergerak, maka beri tanda strip Tas bisa tumbuh dan berkembang nggak? Kalau diisi buku, kempas bu Kalau ada bukunya besar bu, berarti bisa tumbuh dong, karena ukurannya bertambah Maka tas bisa kamu beri tanda jentang pada tumbuh dan berkembang Bernafas tidak? Tidak bisa, karena bernafas itu ada pertukaran udara, maka berilah tanda strip Tas berkembang biak? Tidak, karena tidak bisa menghasilkan tas baru Memerlukan nutrisi? Ya, karena setiap hari harus diisi buku Nah, bisa kamu beri tanda jentang Bukan terhadap rangsang? Tidak, meskipun saya jatuhkan, tas tidak akan bergerak ataupun tidak akan merespon Maka, silahkan beri tanda strip Lanjutkan seperti itu untuk benda-benda yang lain Ingat, ini tugas dikerjakan di buku tugas Di buku tulis ya Oke, kita akan masuk ke materi ciri-ciri makhluk hidup Untuk ciri-ciri makhluk hidup ini nanti ada 7 jumlahnya Nah, kita tahu bahwa makhluk hidup itu ada 3 Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan Apakah ketiga dari ini memiliki semua ciri-ciri? Kita akan bahas pada bab ini Ciri yang pertama yaitu bernafas Bernafas diartikan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Nah, hal ini kita tahu bahwa manusia dan hewan jelas Mereka melakukan bernafas Karena setiap harinya mereka menghirup oksigen atau O2 Dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 Tapi, apakah tumbuhan juga menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida? Nah, yang kita tahu Tumbuhan sering melakukan fotosintesis Atau menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen Hal ini tidak bisa diartikan dengan bernafas ya anak-anak Tapi, kenapa tumbuhan disebut makhluk hidup kalau tidak bisa bernafas? Nah, yang benar Tumbuhan juga bisa bernafas Yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Ketika tidak ada cahaya matahari Atau dalam suasana gelap Ketika terang, mereka bisa tumbuhan Bisa mendapatkan energi dari jahaya matahari Ketika tidak ada cahaya, maka energinya berasal dari oksigen Sama seperti manusia dan hewan Ciri yang kedua adalah Memerlukan makan dan minum Perlu makan dan minum ini gunanya untuk memperoleh energi Manusia memperoleh energi dari makanan dan minuman Hewan pun juga sama dari makanan dan minuman Untuk tumbuhan, energinya diperoleh dari cahaya matahari Serta ketika tidak ada cahaya matahari Maka dia akan menggunakan sari-sari makanan yang telah dia buat dalam proses fotosintesis Ciri yang ketiga yaitu bergerak Bergerak diartikan adanya perubahan posisi tubuh Atau perubahan tubuh Nah, pada manusia dan hewan Kita sangat jelas sekali bagaimana mereka bisa bergerak Tapi, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, kita tidak bisa mengamati gerak tumbuhan secara langsung Yang bisa kita amati adalah gerak tumbuhan secara perlahan Dan ini bisa terjadi selama per hari-hari Contoh cepatnya adalah Ketika kita menemui daun putri malu Lalu kita sentuh daunnya Apa yang terjadi pada daun? Daun tersebut akan perlahan menutup sendiri Nah, ini bisa dikatakan sebagai gerak tumbuhan Selain itu Pernahkah kamu melihat bunga yang kunjuk kemudian mekar? Nah, mekarnya bunga ini juga disebut gerak tumbuhan Nah, itu adalah contoh mudah bahwa tumbuhan juga bergerak Ciri yang keempat adalah berkembang biak atau reproduksi Berkembang biak atau reproduksi ini adalah kemampuan untuk memperoleh keturunan Jelas, pada ciri yang keempat Baik manusia, hewan dan tumbuhan mengalami ciri perkembang biakan Yaitu bisa melakukan reproduksi Memperbanyak keturunan Oke, selanjutnya ciri yang kelima Yaitu tumbuh dan berkembang Mohon dibedakan ya Antara tumbuh dan berkembang Antara berkembang dan berkembang biak Pada materi sebelumnya Berkembang biak adalah menambah keturunan Berbeda dengan tumbuh dan berkembang Di sini, tumbuh diartikan sebagai bertambah tinggi atau bertambah masa tubuh Jadi, kita bisa melihat bagaimana itu tumbuh adalah Berubahnya ukuran tubuh kita Ketika kita menimbang, ketika kita mengukur tinggi badan Jika berubah, artinya kita mengalami pertumbuhan Berbeda dengan berkembang Berkembang adalah terjadi perubahan fungsi tubuh Contohnya, pada manusia Ketika kita masih bayi, kita belum bisa melakukan apa-apa selain menangis Nah, setelah bertambahnya umur Maka kita bisa melakukan semuanya Yang awal fungsi yang sebelumnya Bicara kita belum berfungsi Akhirnya berkembang dan akhirnya berfungsi Sebelum tulang kita kuat untuk berjalan Tulang kita berkembang yang akhirnya kita bisa kuat untuk berjalan Itu yang dinamakan berkembang Perkembangan manusia ini terjadi sampai usia sekitar 20-an Nah, pada saat remaja, kalian akan mengalami perkembangan sistem reproduksi Yang mana perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi Sedangkan yang lain-lain akan bisa menghasilkan sperma Oke, berkembang pada hewan pun sama Mereka akan berlatih untuk bisa melakukan aktivitas hidupnya Contohnya, burung yang awalnya lahir Mereka tidak bisa terbang Karena sayapnya belum cukup kuat Yang akhirnya, setelah mereka sayapnya kuat Maka dia bisa terbang Contoh lainnya pada proses metamorfosis Yaitu dari telur menjadi ulat Menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu Dari proses metamorfosis Terlihat jelas bahwa terjadi perubahan bentuk tubuh Nah, ini yang disebut sebagai berkembang Jadi, berkembang bukan bertambah besar atau bertambah tinggi ya Kalau bertambah besar atau bertambah tinggi Itu disebut sebagai tumbuh Selanjutnya, apakah tumbuhan juga berkembang? Ya, tumbuhan juga berkembang Ketika masih kecil, tumbuhan belum mampu untuk menghasilkan bunga dan buah Tetapi, setelah berkembang Setelah usia tertentu Maka tumbuhan bisa menghasilkan bunga dan buah Nah, jadi antara hewan manusia dan tumbuhan Mengalami tumbuh dan berkembang Ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsang Atau sering disebut irritabilitas Peka terhadap rangsang ini adalah kemampuan makhluk hidup Untuk menanggapi rangsang yang diterima Jelas, manusia sangat mudah sekali menerima rangsang Ketika kita mendapati cahaya silau Kita otomatis akan menutup mata kita Atau ketika kita menyentuh benda yang tajam Otomatis tubuh kita akan merasakan sakit Itu adalah contoh kalau manusia menerima rangsang Hewan pun sama Ketika kita sentuh, maka hewan itu akan bereaksi Artinya, hewan juga bisa menanggapi rangsang Tumbuhan, apakah tumbuhan sama? Iya, tumbuhan juga menanggapi rangsang Contohnya pada tumbuhan daun putri malu tadi Ketika kita sentuh, maka daunnya menutup Artinya, tumbuhan juga menanggapi atau menerima rangsang sentuhan Atau contoh lain, tumbuhan akan selalu bergerak tumbuh menuju ke arah cahaya Artinya, tumbuhan juga menerima rangsang cahaya Ciri yang terakhir yaitu Menyesuaikan diri terhadap lingkungan Atau sering disebut dengan adaptasi Nah, adaptasi sendiri diartikan Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Di sini, fungsi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah Agar kelangsungan hidupnya telah terjaga Untuk manusia, apakah mereka beradaptasi? Jelas Terlihat dari bagaimana bentuk rumah mereka Bagaimana pakaian mereka Bagaimana sikap hidup mereka Itu menunjukkan bahwa manusia beradaptasi Contohnya, antara manusia yang tinggal di daerah kering Sama di daerah dingin Mereka menggunakan jenis pakaian yang berbeda Hal ini digunakan agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Pada hewan, contohnya Mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda Contohnya pada burung Mereka memiliki bentuk paruh Bentuk cakar yang berbeda-beda Hal ini merupakan contoh dari adaptasi morfologi Di mana dengan bentuk paruh dan bentuk cakar itu Mereka bisa mendapatkan makanan sesuai jenis makanannya Contoh lainnya Pada tumbuhan Yaitu Bagaimana Dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Nah, ini juga dari bentuk tubuhnya Pada tumbuhan kita bisa menemui Bawa bentuk batang Mereka berbeda-beda Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berungga Bentuk daun pun sama Ada yang lebar, ada yang kecil Ada yang seperti duri Nah, itu sesuai dengan tempat tinggal mereka Kalau kita dapati di tempat kering Tumbuhan Akan kita dapati bentuk tubuhnya Batangnya besar Dan daunnya menyerupai duri Sedangkan pada tempat basah Kita akan mendapati batangnya akan berungga Dan daunnya sangat lebar Nah, perbedaan ini disebut sebagai adaptasi Karena fungsinya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan Nah, itulah tujuh jiri-jiri makhluk hidup Jiri-jiri ini harus kalian hafal ya Perbedaan benda hidup dan tak hidup Nah, perlu kamu tahu Apa yang dimaksud benda hidup Benda hidup adalah memiliki ketujuh jiri-jiri makhluk hidup Sedangkan yang disebut benda tak hidup Mungkin memiliki beberapa jiri-jiri tersebut Tetapi tidak secara lengkap Nah, tugas yang pertama Tadi kalian sudah menyebutkan diri-jiri makhluk hidup Iya kan? Sekarang Silakan selanjutnya Untuk tugas yang kedua Di bawah tabel Kalian kelompokkanlah Manakah benda-benda yang termasuk makhluk hidup Dan manakah yang termasuk benda tak hidup Berdasarkan benda-benda yang kamu identifikasi Pada tugas yang pertama tadi ya Yang kamu buat tabel Kemudian yang kedua Kelompokkan Mana yang termasuk benda alami Dan manakah benda buatan manusia Silakan Ini Kita masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup Klasifikasi makhluk hidup Diartikan sebagai pengelompokan makhluk hidup Sedangkan tujuan dari klasifikasi ini adalah Untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup Karena kita tahu jumlah makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak Sehingga perlu kita kenali Taksonomi Adalah ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup Berdasarkan ciri-cirinya Sedangkan yang pertama kali menekan klasifikasi makhluk hidup Atau pengelompokan makhluk hidup ini adalah Karolus lineus Yaitu pada hidup pada tahun 1708-1778 Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup Jadi, apa yang menjadi dasar pengelompokan makhluk hidup itu Yang pertama Klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada persamaan dan perbedaan yang dimiliki Kita tahu bahwa makhluk hidup memiliki Ada beberapa yang memiliki persamaan ciri-ciri Ada bulah yang Dan sangat banyak yang memiliki perbedaan ciri-ciri Ini kita kelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya Kemudian Yang kedua Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh Atau morfologi Dan alat dalam tubuh Atau anatomi Contohnya ciri bentuk tubuh Kita tahu tadi Paruh burung memiliki bentuk yang berbeda-beda Hal ini Mengakibatkan Burung sendiri Dibidakan ada yang pemakan buji Ada yang pemakan Daging Alat dalam tubuh Contohnya Adalah Alat pencernaan Alat pernafasan Nah, itu adalah perbedaan alat dalam tubuh Kita tahu Bahwa makhluk hidup Ada yang bisa bernafas dengan insang Ada yang bernafas dengan kulit Ada juga yang bernafas dengan paru-paru Hal ini akan membuat Kelompok-kelompok makhluk hidup yang berbeda Yang ketiga Klasifikasi makhluk hidup Berdasarkan manfaat Ukuran Tempat hidup Dan cara hidupnya Contohnya Berdasarkan manfaat Contohnya pada tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan Ada yang bermanfaat sebagai tanaman hias Contohnya bunga-bunga Kemudian Ada yang bermanfaat sebagai tanaman obat Contohnya adalah Gunir Kencur Jai Temulawak Kemudian Ada yang bermanfaat sebagai makanan atau sayuran Contohnya Sawi Bayam Berdasarkan ukuran Ada yang berukuran besar Atau disebut makroskopis Ada juga yang berukuran kecil Yaitu kelompok mikroskopis Kemudian Untuk tempat hidup Atau habitat Di sini Tentu kita tahu bisa membedakan Ada yang hidup di laut Ada yang hidup di darat Ada yang hidup di air Di darat Di gurun Itu pun berbeda-beda Bentuknya Jenis tanamannya Atau jenis hewan yang hidup Di situ Bisa kita kelompokkan Dari tempat hidupnya Yang keempat Adalah Cara hidupnya Contohnya Cara hidup Ikan Dengan cara hidup burung Berbeda Ya kan Karena memiliki Apa namanya Cara hidup yang berbeda Ikan Cara hidupnya Yaitu dengan Berenang di air Kalau burung Bisa terbang ke Udara Antara hewan di laut pun Cara hidupnya Juga berbeda-beda Antara ikan Antara ular air Antara Hewan Paus Mereka Memiliki cara hidup Yang berbeda Tentunya tidak sama Sehingga Mereka dikelompokkan Dalam golongan Yang berbeda Pula Oke Itu adalah Contoh Contoh Kita bisa lihat Contohnya Disini Untuk klasifikasi Sederhana Kita bisa Mengelompokkan Kedalam Ciri morfologi Ciri anatomi Ciri fisiologi Habitat Dan jenis Makanan Ciri morfologi Berdasarkan Bentuk tubuh Anatomi Alat tubuh Fisiologi Adalah Sikap tubuh Habitat Tempat tinggal Dan jenis Makanan Contoh Klasifikasi Sederhana Hewan Contohnya Adalah Kesamaan Jenis Makanan Tadi Berdasarkan Jenis Makanannya Hewan Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Herbivora Atau Pemakan Tumbuhan Carnivora Pemakan Daging Dan Omnivora Pemakan Segalanya Disini Omnivora Bisa Memakan Jenis-jenis Tumbuhan Dan juga Jenis-jenis Daging Selanjutnya Untuk Cara Berkembang Bia Atau Generatif Atau Secara Fisiologi Hewan Dibagi Menjadi Tiga Ada yang Ovifar Dengan Cara Bertelur Vivipar Dengan Cara Melahirkan Dan Ovififar Melahirkan Dan Bertelur Bertelur Dan Melahirkan Bertelur Dan Beranak Contoh Dari Klasifik Kesederhana Tumbuhan Yaitu Tumbuhan Contohnya Dari Jumlah Kepeng Bijinya Disini Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Monokotil Dan Dikotil Monokotil Cirinya Adalah Memiliki Satu Keping Lembaga Yaitu Padi Jagung Kelapa Dikotil Cirinya Memiliki Dua Keping Lembaga Seperti Mangga Kacang Apel Dan Burian Ciri Lainnya Bisa Kita Lihat Dari Struktur Akar Bunga Maupun Penampang Melintang Batang Disini Bisa Kamu Lihat Ini Adalah Ciri-ciri Dari Dikotil Dan Ini Adalah Ciri-ciri Dari Monokotil Sedangkan Untuk Klasifikasi Sederhana Tumbuhan Berdasarkan Tempat Hidupnya Atau Habitat Dibedakan Menjadi Tiga Cerofit Ini Untuk Tumbuhan Yang Kering Kemudian Hidrofit Yang Air Sedangkan Ada Juga Yang Higrofit Kemudian Bentuk Tumbuhan Jadi Secara Morfologi Ini Contoh Secara Morfologi Bentuk Tumbuhan Ada Yang Disebut Semak Ada Yang Disebut Perdu Ada Kelompok Herba Dan Ada Kelompok Pohon Herba Ini Berarti Kelompok Yang Berfungsi Sebagai Tanaman Obat Tugas Tiga Tuliskan Nama Tumbuhan Yang Ada Digambar Tuliskan Pula Manfaat Tumbuhan Tersebut Dan Kelompokkan Kedilam Tanaman Hias Atau Tanaman Pangan Nah Disini Ada Gambar Beberapa Silahkan Salen Tabel Ini Di Buku Kalian Dengan Memberi Judul Tugas Tiga Tugas Tiga Ini Dikejakan Setelah Kamu Mengerjakan Tugas Dua Disitu Ada Gambar A Sampai L Silahkan Pada Tabel Kamu Isi Nomor Dengan Kolom Nomor Dengan A B C D Dan Seterusnya Kemudian Nama Temuhan Adalah Nama Temuhan Yang Ada Di Sebelah Kiri Nah Disitu Ada Gambar A Bayam Gambar B Kacang Tanah Gambar C Padi Gambar D Kentang Gambar E Kedelai Gambar F Bunga Melati Gambar G Kacang Panjang H Bunga I Sawi C Cemara K Ketela Atau Singkong Dan L Adalah Kubis Silahkan Dari Kedua belas Tanaman Ini Kamu Tuliskan Namanya Kemudian Pada Kolom Manfaat Manfaat Dari Jenis-jenis Tanaman Ini Kemudian Untuk Kelompok Kelompokan Manakah Yang termasuk Tanaman Hias Dan Manakah Yang termasuk Tanaman Pangan Ini Bisa Kamu Lihat Dari Manfaat Dari Tanaman Tanaman Ini Silahkan Ini Juga Dikerjakan Di Buku Tulis Materi Selanjutnya Yaitu Tentang Takson Atau Urutan Kelompok Takson Ini Diartikan Sebagai Urutan Yang Didasarkan Atas Persamaan Jiri Yang Paling Umum Kemudian Makin Kebawah Persamaan Jiri Semakin Khusus Dan Perbedaan Jiri Semakin Sedikit Ada Tujuh Urutan Takson Yaitu Dunia Divisi Atau Filum Kelas Bangsa Suku Marga Jenis Nah Yang Saya Sebutkan Itu Takson Dalam Bahasa Indonesia Selain Itu Takson Juga Bisa Kita Hafalkan Dari Bahasa Latin Maupun Dari Bahasa Inggris Takson Ini Pertama Kali Dilakukan Oleh Karolus Linnaeus Dia Membagi Tak Dunia Makhluk Hidup Menjadi Dua Yaitu Takson Tumbuhan Dan Takson Hewan Untuk Takson Tumbuhan Urutannya Adalah Dunia Divisi Kelas Bangsa Suku Marga Jenis Sedangkan Untuk Takson Hewan Urutannya Dunia Filung Kelas Bangsa Suku Marga Jenis Nah Takson Hewan Dan Takson Tumbuhan Hampir Sama Yana Yaitu Dari Dunia Sampai Jenis Yang Membedakannya Ada pada Urutan Kedua Untuk Tumbuhan Setelah Dunia Adalah Divisi Sedangkan Untuk Hewan Setelah Dunia Adalah Filung Urutan Ini Harus Urut Artinya Apa Nah Disini Antara Hewan Dan Tumbuhan Dimasukkan Kedalam Satu Dunia Ya Kemudian Dari Dunia Tumbuhan Dibedakan Dibedakan Lagi Menjadi Beberapa Divisi Karena Memiliki Perbedaan Yang Berbeda Beda Kemudian Dari Satu Divisi Kemudian Dibedakan Lagi Menjadi Beberapa Kelas Dari Satu Kelas Dibedakan Lagi Menjadi Beberapa Bangsa Dari Satu Bangsa Dibedakan Lagi Menjadi Beberapa Suku Dari Satu Suku Kemudian Dibedakan Lagi Menjadi Beberapa Marga Dan Dari Satu marga dibedakan lagi menjadi beberapa jenis jadi satu marga dibedakan lagi menjadi beberapa jenis dari kelompok jenis ini sudah spesifik contohnya jenis kucing jenis kambing jenis harimau, jenis ayam jenis burung kalau kita lihat pada kelompok marga disini masih ada banyak perbedaan contohnya yang dalam satu marga adalah antara kucing dan harimau karena kucing dan harimau punya kemirikan, maka masih masuk dalam satu marga tapi karena punya perbedaan maka dibedakan lagi menjadi jenis yang berbeda, yaitu jenis kucing dan jenis harimau nah itu contohnya pada tumbuhan pun sama jenisnya ada tumbuhan mawar tumbuhan melati sama-sama bunga tetapi mereka jenisnya berbeda struktur tubuhnya berbeda maka masih dalam satu marga yaitu kelompok bunga nah, anak-anak pada urutan tangso ini semakin kebawah persamaan cirinya semakin banyak karena kita bisa melihat ciri khusus ciri-cirinya semakin khusus dan untuk perbedaan cirinya semakin sedikit kunci determinasi untuk mengelompokkan jenis hewan maupun jenis tumbuhan ke dalam takson maka kita perlu memahami tentang kunci determinasi apa itu kunci determinasi? kunci determinasi adalah urayan keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup fungsinya yaitu dipergunakan untuk menentukan film divisi kelas ordo famili genus atau spesies nah, disini dengan kunci determinasi kita bisa mengelompok-melompokkan makhluk hidup hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah sebagai berikut kunci harus dikotomi artinya harus memiliki dua ciri yang berbeda dan berlawanan yang kedua kata pertama dalam setiap pertanyaan dalam satu kubat harus identik contohnya jika kelompok tanaman satu disebut tumbuhan berumah satu maka kelompok tanaman yang lain disebut tumbuhan berumah dua atau kelompok tanaman satu memiliki bunga kelompok tanaman dua tidak memiliki bunga jadi ini masih identik tetapi berbeda nomor tiga pilihan atau bagian dari kubat harus kontradiktif artinya harus sangat berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak contohnya tadi ya yang satu punya bunga kita bisa melihat punya bunga yang lainnya tidak punya bunga nomor empat hindari pemakaian kisaran yang tumpang tinggi atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kubat contohnya panjang daun 4-8 cm daun besar atau kecil hal ini sangat tidak relatif hari ini sangat relatif sehingga kita tidak bisa menggunakan hal-hal yang bersifat relatif jadi pengamatannya harus pasti dan harus mendapat jawaban yang sama dari semua orang nomor 5 gunakan sifat-sifat yang bisa diamati contohnya memiliki bunga gelpingnya berapa bagaimana batangnya bagaimana daunnya bagaimana bentuk kakinya seperti itu ya nomor 6 ternyataan dari dua koplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama jadi jangan menggunakan kata yang sama harus menggunakan kata yang berbeda agar mudah untuk mengelompokkan yang ketujuh setiap koplet diberi nomor supaya jelas yang kedelapan buat kalimat pertanyaan yang baik oke selanjutnya adalah kunci dikotom sebelum kita membuat kunci determinasi agar mudah untuk mengelompokkan maka yang perlu kita susun adalah kunci dikotom sehingga kunci dikotom ini digantikan sebagai dasar untuk membuat kunci determinasi kunci dikotom sendiri diartikan sebagai bagian yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri-ciri yang berlawanan disini sudah ada contoh dari kunci dikotomi kita lihat di tengah terdapat beberapa jenis tanaman yang berbeda ada lumut suplir jagung kedelai terong melinju dari keenam tanaman ini kemudian dibedakan menjadi dua yang satu bersepora yang satu tidak bersepora kita lihat disini ada dua ciri yang identik tetapi berbeda atau berlawanan jika salah satu memiliki sepora maka yang lainnya kita masukkan ke kelompok yang tidak bersepora ini kita buat kotak-kotak kemudian kita panah kita bedakan kemudian dari yang bersepora dibedakan lagi menjadi berbatang jelas dan tidak berbatang jelas kemudian untuk yang tidak bersepora dibedakan lagi menjadi biji tertutup dan biji terbuka dalam kelompok biji tertutup dibedakan lagi menjadi kelompok berkeping dua dan kelompok berkeping satu yang berkeping dua masih ada dua jenis tanaman maka dikelompokkan lagi menjadi berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet ini adalah contoh dari kunci dikotom untuk lebih jelasnya tentang kunci dikotom dan kunci determinasi akan kita bahas pada materi selanjutnya bagaimana cara membuat kunci dikotom bagaimana membuat kunci determinasi dan bagaimana cara membaca kunci determinasi ini akan kita bahas pada materi selanjutnya untuk materi hari ini kita sampai disini saja yaitu sampai ke selamat belajar untuk tugas hari ini silakan selain mengerjakan tugas 1 tugas 2 dan tugas 3 kalian rangkum materi ini dalam buku tulis kalian dari tugas 1, 2, 3 beserta rangkumannya silakan kalian foto dengan menggunakan game scanner jadikan 1, jadikan pdf kemudian kirim ke classroom selamat belajar semoga apa yang disampaikan hari ini dapat terserap dengan baik apabila masih ada yang belum jelas atau masih belum paham silakan kalian bertanya bisa berkomentar di classroom atau mengirim WA pribadi ke Bu Fitri silakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu dalam keadaan semangat oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati